Halo selamat malam Selamat malam Assalamualaikum Berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdonyo Mohon untuk tidak menyebutkan Nama dan identitas dalam percakapan ini Karena percakapan ini Saya naikkan dalam konten Youtube Gimana mas Kenapa Harus nanya sama sampean Mau nanya masalah ke Makau Oh ke Makau Gimana ke Makau Katanya kalau Ngomongnya Bahasa Mandarin ini Menguasai Tidak boleh coba tenang Mendukung Mendukung ya mas Mendukung Bahasa itu Mendukung Iya mas Terus Kalau disana itu Jobnya apa mas Biasanya Kalau ketanggilan itu Banyak banget Kalau di Makau Banyak ya mas Jadi Kalau di Makau Ada Restoran Ada tukang sampah Ada Satpam Ada tukang pijat Ada tukang pijat Halo 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 mas Ada tukang pijat Ada Apa namanya Intinya Company itu Yang di Apa namanya Casino itu Ada banyak banget Cuman Pekerjaan disana Harus Bayar Harus Bayar Itu Maksudnya Ya Jadi Disana Company itu Harus Berbayar Dan Lebih berhati-hati Dalam Berbayarnya Membayarnya Apakah Di perusahaannya Dia Atau Di kantornya Dia itu Harus Dipastikan Atau Di agent Jadi Jangan Sampai Bayarnya Itu Kayak Di Mekdi Kemudian Di tempat-tempat Yang Taman Atau Nggak Jelas Jadi Harus Di lokasi Yang Ditentukan Maksudnya Harus Memenuhi Syarat Perhocor itu Ya Mas Ya Bukan Maksudnya Itu Sampai Harus Bisa Ngerasain Ini Pekerjaan Temenan Atau Enggak Ngerti Nggak Iya Maksudnya Kalau misalkan Di agent Itu Ya Kalau Di Capangnya Di kantornya Di Begdan Di Seven Atau Di kantornya Dia benar-benar Kantor Perusahaannya Dia Sehingga Ada Serah terima Atau Bagaimana Atau Ada Hal Yang Sekiranya Kalau kita Itu Mau Ditipu Itu Kita Bisa Melaporkan Ke Polisi Harus Ada Tanda Bukti Yang Kuitansi Yang Sebenarnya Ya Tidak Walaupun Sebenarnya Pekerjaan Tidak Ada Kuitansi Tapi Setidaknya Itu Samen Bisa Membayangkan Pakai Logika Karena Sekali Lagi Banyak Teman-teman Yang Ditipu Nah Saya Nggak Menginginkan Orang-orang Itu Teman-teman Saya Yang Telepon Terus Akhirnya Sama Kena Tipu Jadi Saya Mewarning Kalau Pekerjaan Itu Benar-benar Dari Mana Seperti Apa Lebih Bagus Karena Bahasa Makau Juga Bahasa Cina Otomatis Kita Nggak Bisa Nyari Job Order Atau Kita Nggak Bisa Nyari Lowongan Pekerjaan Di Makau By Social Media Itu Masalahnya Karena Masalah Bahasa Kembali Lagi Ya Kalau Bahasa Saya Menguasai Bahasa Mandarin Gak Gak Gini Loh Mas Dengerin Job Lowongan Job Itu kan Pasti tulisannya Bahasa Cina Bener Nggak Masalah Ngomong Sampai Nggak Usah Cerita Sama Aku Sampai Ngomong Dewi Ngomong Ngeso Tapi Kalau Masalah Job Itu Supaya Kita Dapat Yang Bener Itu Loh Mas Ngerti Gak Kita Mau Dapat Bener Bener Job Yang Memang Bener Bener Job Dan Nggak Ngapusi Itu Mas Bro Itu Yang Kadang Kadang Kita Lose Kontrol Gitu Nggak Berhati Hati Begitu Makanya Kan Harus Datang Terus Terus Peraturan Baru KJRI Tidak Memperpanjang Paspor Kalau Pakai Domestic Helper Jadi Ya Kalau Disana Asisten Rumah Tangga Itu Misalnya Paspornya Tiba-tiba Habis Gitu Gak Bisa Diperpanjang Di KJRI Hongkong Peraturan Baru Peraturan Baru Tapi Kalau Perusahaan Ya Gak Ada Masalah Gitu Loh Mas Bro Kalau Pemberangkatan Mas Misalkan Ini Ke Makau Itu Kan Bikin Paspor Apa Kita Harus Handle Handle Di Dalam Imigrasi Itu Kita Harus Handle Mas Kalau Mau Masuk Ke Makau Misalkan Itu Kalau Di Imigrasi Makau Saya Rasa Si Aman Angkep Pajat Tujuannya Apa Mau Judi Gitu Aja Tapi Enggak Mas Apalagi Kali Misalkan Kamu Mau Judi Terus Mana Duit Kamu Misalkan Itu Harus Ada Uang Tunjuk Ya Ya Minimal Sama Yang Bisa Nunjukin Lah Ya Duit Indonesia Itu Kan Lembarannya Ake Mas Bro Ya Maksud Saya Kan Tanya Sama Sampaian Biar Jelas Kawan Saya Kan Kemarin Ada Yang Ketiku 15 Juta Mas Nah Kan Itu 15 Juta Itu Belum Berikut Paspornya Dia Bikin Sendiri Terus Di Makau Itu Juga Dia Itu Apa Namanya Kos-kosan Itu Bayar Sendiri Bayar Kos-kosan Aja 4 Juta Paspor Paspor 2 2 Setengah Itu Transfer Sama TKI Itu 15 Juta Dia Ya Jadi Daripada 15 Juta Dikasihkan Orang Kan Mending Mending Kan Di Saidewe Di Saidewe Dikeberangkat Kan Gitu Kalau Ataupun Kalau Ataupun Habis Kan Kita Habis Sendiri Ya Bah Dia Juga Kan Dapat Gwennang Gwennang Dalam Arti Kalau Sudah Di Sana Mas Di Nyari Kerjaan Kan Juga Gak Bisa Dianya Yang Penyalur Itu Iya Kembali Lagi Intinya Gini Intinya Kalau Saya Prinsip Kalau Saya Prinsip Kalau Saya Cari Kerjaan Ya Saya Langsung Datang Ketempatnya Udah Gitu Aja Prinsip Kita Gak Perlu Banyak Bicara Tentang Calo Dan ABCD Pokoknya Kalau Kita Mau Cari Kerjaan Kita Datang Terus Cari Cari Sendiri Terus Menyatakan Sendiri Terus Ngolek Ngolek Hubungan Jadi Ya Makanya Saya Kan Kalau Ngeput Sampai Biar Gambelannya Gitu Ya Soalnya Anak-anak Yang ketipu Plastinya Setidaknya Itu Gak Pernah Telepon Saya Bukan Berarti Yang Telepon Juga Gak Kena Tipu Tapi Minimalnya Dia Tau Petanya Gitu Mas Bro Jadi Dia Itu Ibaratnya Kalau Ada Mau Ketipu Alram Bunyi Gitu 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 Ketun Ada Oh Oh Di Makau Itu Begitu Pekerjaan Itu Calonnya Ugal-ugalan Bukan Hanya Company Atau Perusahaan Yang Buat Asisten Rumah Tangga Kadang-kadang Calonnya Juga Ngeri-ngeri Mas Bro Gak Tanggung-tanggung Bongsoni Dewi Gitu Jadi Yang Banyakan Orang Yang Udah Disitu Makanya Nanti Gini Kalau Sampai Mau Data Paralagi Kalau Dari Indonesia Mas Itu Kalau Dari Indonesia Dimintain 55 Juta Mas Makanya Kan Saya Gak Bikin Tik Tok Saya Gak Bikin Facebook Dan Mereka Promonya Di Tempat-tempat Itu Gitu Loh Facebook Tik Tok Itu Nah Kan Gak Di Youtube Kalau Nerdangin Orang Sekian Orang Dari Sana Dilantarin Sedangkan Uangnya Sudah Ditransfer Gak Mau Tahu Kan Beraturan Wah Ya Ya Begitulah Kita Nerbangin Orang Empat Sehari Orang Empat Kalau Lima Juta Itu Dia Cuma Modal Omongan Mas Ya Gak Cukup Modal Omongan Lewat Sini Lewat Dunian Gendel Sini Gendel Sini Eh Nah Itu 15 Juta Transfer Dia Gak Dapat Kudanya Sana Juga Masih Diteken Ya Gak Siap Saya Juga Ngobrol Ini Kan Bukan Semata Mata Saya Mau Mau Apa Ya Mau Nyari Kebenaran Sendiri Enggak Maksudnya Buat Teman Teman Yang Belum Tahu Kan Nanti Kan Bisa Siapa Tahu Bisa Lihat Video Percakapan Kita Ini Mas Buat Pengalaman Ya Jelak Jadi Gini Mas Bro Jadi Sekali Lagi Sekali Lagi Jaman Saya Dulu Pertama Kali Saya Di Hongkong Saya Itu Tidak Percaya Dengan Siapapun Yang Saya Percaya Cuman Teman Saya Mahasiswa Dosen Dari Australia Cuman Bikin Laporan Bikin Disertasi Ke Hongkong Kemudian Dia Cuman Ngarahkan Ke Satu Temannya Dan Temannya Itu Juga Pegawai Pegawai Salah Satu Yayasan Gitu Saya Tidak Kenal Dengan Siapa Siapa Akhirnya Saya Harus Menyelidiki Sendiri Hongkong Itu Selama 6 Bulan Dan Saya Itu Orang Yang Tidak Percaya Sama Agent Walaupun Notabene Di Hari Hari Ini Itu Banyak Agent Yang Saya Jadikan Karyawannya Itu Ada Satu Tahun Saya Pernah Tapi Bagian Sosial Medianya Tidak Ngurusi Kantornya Nah Karena Tidak Percaya Sama Agent Saya Harus Menyatakan Sendiri Saya Harus Datang Sendiri Makanya Kan Sudah Bermodal Punya Bahasa Mandarin Ya Kenapa Tidak Sama Coba Berangkat Sendiri Ke Makau Pakai Bahasa Mandarin Nah Silahkan Putar-putar Terus Di Sana Ada Waktu Satu Bulan Sama Untuk Mencari Pekerjaan Dan Harus Benar-benar Nanya Kiri Kanan Dan Atas Bawah Jadi Di Perusahaan Mana Gitu Kan Ya Sebelum Melangkakan Harus Matang Dulu Kita Mas Mempersiapkan Itu Kan Kalau Cuma Berangkat Berangkat Sia Sia Nantinya Iya Nggak Jadi Seperti Teman saya Iya Ini Berangkat Sudah 3 Minggu Ini Belum Dapat Jok Sudah Bisa Nah Ya Sudah Ya Terus Kemarin Di PNG Gak Usah Berangkat Tapi Duitnya Itu Sudah Masuk 55 Juta Waduh Sudah Masuk Mas Ini Paling Diterbangin Di Hongkong Paling Dia Di Hongkong Nanti Jadi Ilegal Kalau Di Hongkong Nampai Hongkong Ada Ada Di Hongkong Ada Pertanian Perkebunan Ada Tapi Satu-satu Harus Metani Maksudnya Harus Metani Mas Harus Bener-bener Ketemu Majikannya Tidak Saya Kemarin Soalnya Pernah Waktu Saya Kemana Kemarin Di Salah Satu Pulau Di Daerah Taipo Itu Ada Mas-mas Tiga Nyangkul Di Kebun Terus Ketika Kita Lewat Mau Shooting Film Kedengaran Bahasa Indonesia Terus Dia Nyapa Nah Terus Disitu Ada Tiga Terus Ternyata Mereka Ya Bertiga Di Pekerjakan Bertiga Ya Kebun Ya Ada Tapi Memang Legal Legal Jadi Ada Yang Legal Ada Yang Ilegal Pertanian Gitu Jadi Pada Prinsipnya Bukan Bukan Gak Ada Di Hongkong Pekerjaan Yang Legal Itu Bukan Gak Ada Cuman Majikannya Satu-satu Gitu Mas Bro Majikannya Satu-satu Dari Seribu Itu Mungkin Ada Cuman Sepuluh Cuman Lima Belas Kalau Seratus Cuman Satu Atau Lima Nah Ini Kemaren Ada Yang Ngomong Sama Saya Laki-laki Dia Mau Finish Kalau Nggak Salah Atau Mau Nge-break Mau Finish Mau Ganti Orang Ya Nggak Tahu Dia Cari Kerjaan Lain Dia WA Saya Juga Gitu Saya Nggak Tahu Tapi Dia Kata Istrinya Legal Finish Tapi Dia Nggak Mau Nambah Kontrak Dia Mau Cari Majikan Lain Kalau Nggak Kalau Laki-Laki Habis Berapa Mas Kalau Kerja Sama Kayak Mbak Mbak Itu Nggak Butuh Duit Tapi Potongan Itu Potong Gaji Iya Itu Yang Itu Proses Yang Resmi Potong Gaji Kalau Buat Cowok Bisa Mas Bisa Selama Ada Majikannya PT-nya Tahu Mas Jalanya Maksudnya Maksudnya Kemana Tahu Saya Nggak Ada Saya Temen Temen Yang cowok Aja Kerja Di sini Saya Tanyain Ejennya Aja Nggak Mau Jawab Temen Saya Yang Main Ke Rumah Saya Ngonten Sama Saya Tak Tanyain Ejennya Aja Dia Nggak Mau Ngasih Tahu Terus Kalau Terbanyak Lewat Makau Terus Mas Hongkong Itu Tetap Jadi Ilegal Ya Kalau Ijen Tinggal Udah Habis Ilegal Kalau Hongkong Itu Biasanya Bisa Kerja Nggak Turis Ya Tergantung Sampaian Mas Kalau Ada Majikan Sudah Diurus Sudah Diurus Sudah Dapat Visa Sampaian Legal Tapi Kalau Sampaian Berangkat Aja Jadi Turis Turis Batasnya Satu Bulan Kalau Lewat Satu Bulan Udah Kalau Kita Nggak Bisa Ngeksten Nggak Bisa Keluar Dari Cina Terus Masuk Lagi Sudah Selesai Kita Overstay Nah Overstay Itulah Yang Dijadikan Ilegal Kalau Di Taiwan Bilangnya Kaburan Kalau Di Taiwan Kan Kaburan Karena Dia Keluar Dari Majikan Kalau Di Visanya Habis Kalau Di Taiwan Kalau Ilegal Keluar Dari Majikan Selama 3 Hari Tidak Kembali Lagi Dinyatakan Ilegal Tapi Kalau Disini Ilegalnya Karena Izin Tinggal Sudah Habis Begitu Mas Bro Terus Gimana Lagi Kalau Di Makau Itu Mayoritas Mandarin Itu Diperlukan Ya Mandarin Intinya Mendukung Mandarin Itu Sangat Mendukung Makanya Bawa Uang Yang Banyak Terus Berangkat Jadi Turis Terus Dengerin Aja Dengerin Saya Ngomong Dulu Sampai Tak Kasih Tahu Sampai Dengerin Di Indonesia Sampai Bilang Saya Mau Kemakau Ngapain Dudi Mana Duitmu Ini Tunjukin Tapi Kalau Sampai Tidak Mau Jalan Jalan Kemakau Sampai Tiketnya Beli Putus Putus Di Indonesia Kan Pasti Kalau Berangkat Ditanyain Tiket PP Sampai PP Dari Misalnya Jakarta Singapura Singapura Jakarta Terus Kasih Waktu Cuma Tiga Hari Atau Empat Hari Jadi Jalan Jalan Di Singapura Tiga Hari Empat Hari Gitu Nanti Sampai Di Singapura Sampai Sudah Beli Tiket Di Tengah Tengah Jadi Tiketnya Putus Putus Sampai Pengen Mengelabui Yang Indonesia Karena Kalau Makau Dia pasti Akan Penasaran Ngapain Ke Makau Kayak Gitu Sampai Yakin Tiket PP Makau Ada Ya Gak Papa Saya Ke Makau Mau Judi Mana Ini Duitnya Yang Penting Ada Tiket Baliknya Kalau Enggak Punya Duit Banyak Jalan Jalan Sebentar Entah Ke Malaysia Entah Ke Singapura PP Tapi Di Tengah Tengah Saya Sampain Ada Tiketnya Ke Makau Gitu Boleh Terserah Strateginya Mau yang Mana Itu Kalau Di Tengah Tengah Bisa Beli Juga Di Singapura Ya Enggak Bukan Beli Di Singapura Sampain Belinya Dari Indonesia Travel Loka Tapi Tiketnya Misah Sampain Belinya Sendiri Sendiri Jadi Jakarta Singapura 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 Jakarta Itu kan Satu jalan Satu Beli Tiket Berapa Restannya Berapa Hari Sampain Nanti Beli lagi Di Tengah Tengah Tanggal Itu Ke Makau Jadi Jadi Kalau Kayak Gitu Nanti Sampain Keluar Dulu Dari Border Terus Masuk Lagi Bordernya Singapura Terus Sampain Keluar Habis Keluar Masuk Lagi Kalau Dia Ditanyakan Aku Mau Keluar Sebentar Ke Kota Tapi Nanti Saya Balik Lagi Karena Saya Ada Penerbangan Kemakau Ini Tiketnya Nah Gitu Caranya Nah Nanti Yang Singapurnya Bisa Dihanguskan Gitu Yang Pulangnya Kalau Misalnya Ke Makau Sampai Satu Bulan Tapi Misalkan Beli PP Langsung Ke Makau Itu Sulit Juga Mas Ya Gak Apa Boleh Yang Penting Sampain Di Juanda Atau Di Jakartanya Itu Bisa Yele Yelan Sama Petugas Gitu Gitu Gerti Gak Mas Ya Petugas Inikmasinya Itu Nah Di Indonesia Itu Kan Dipersulit Bener Nggak Ya Nah Itu Loh Kalau Sampain Wani Yele Yele Orang Popo Kan Ada Anak-anak Yang Gak Mau Yele Yele Dan Mereka Oh Kamu Gini 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 Yang Dialahin Gini Gitu Dimintain Ini Dimintain Itu Tau Sendiri Indonesia Gimana Gimana Si Nah Disitu Loh Makanya Kan Pakai Trik Pakai Cara Ini Aku Yowani Mas Yele Yele Aku Tak Tantang Dek Mal Aku Due Due Lapo Gak Ngini Aku Terbang Sarat Kukan Beres Aku Punya Paspor Aku Punya Tiket PP Terus Masalahnya Anda Dimana Pak Kan Gitu Kalau Saya Saya Punya Sanglu Gak Repotin Kamu Juga Nah Makan Eyal Eyalan Kan Gitu Cerita Itu Mas Itu Kan Udah Selesai Udah Paham Saya Masalah Ini Terus Kalau Masalah Handle Handle Itu Berarti Dia ada Main Sama Imigrasi Juga Mana Handle Handle Yang Handle Yang Mau Masuk Bandara Itu Mau Terbang Itu Bandara Indonesia Bandara Makau Bandara Makau Gak Ada Masalah Imigrasi Makau Gak Ada Masalah Imigrasi Indonesia Yang Masalah Banyak Ya Itu Maksudnya Kan Udah Permainan Sama Calok Calok Penyalur Penyalur Itu Gak Usah Gak Usah Calok Kalau Sama Berangkat Jadi Turis Eyal 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 Anai Wiss Enggak Loh Maksudnya Yang Yang Nipu Anak Itu Loh Maksudnya Yang Udah Itu Kan Harus Pakai Handle Handle Itu Loh Berarti Udah Penunjuk Jalan Di Dalam Jalan Sekali Lagi Aku Gak Ngerti Ya Kalau Urusan Itu Tapi Kenapa Mereka Sekali Berangka 20 30 Lolos Berarti Kan Mereka Ada Main Juga Atau Mereka Pakai Travel Agent Kan Bisa Jadi Jadi Pengurusnya Tadi Yang Di Story Duit 60 Tadi Seolah Bikin Travel Legend Jalan Jalan Ada Golek Kerja Makanya Arek Dikandani Lah Kalau Arek Dikandani Wistah Pokoknya Sementing Ada Budhasik Nyampe Nangkono Wist Jelas Siku Mas Bro Hapus Hapus Sekali Mati Harpeng Hapus Si Weng Wist Banyak Cara Jadi Gitu Ya Ini Siap Nosangu Sampai Berangkat Dewi Aja Wist Babat Talas Nama Kau Gitu Terserah Mau Babat Talas Di Makau Mau Babat Alas Di Cina Mau Babat Alas Di Hongkong Semen Kan Bisa Mandarin Disgunakan Kadang-kadang Ada Yang Ngerti Kadang-kadang Kadang-kadang Ada Yang Ngerti Kalau Mandarin Ya Dikit Dikit Ngerti Mas Saya Dulu Kan Di Taiwan Juga Toh Lai Yowes Saya Tidak Bisa Mandarin Bahasa Inggris Alhamdulillah Sekarang Aman 10 Saya Mas Bro 10 Tahun Ya Saya Jadi Turis 23 Bulan Sampai Mas Ya Keluar Mas Keluar Mas Keluar Jadi Pas Dibukain Catatan Rekod Saya Di Imigrasi Itu Terhitung 23 Dibuka Lembaranya Dia Srep Tanggal Berapa Saya Mas Tanggal Berapa Saya Keluar Tanggal Berapa Saya Mas Terus Dideportasi Keluar Lagi Tanggal Saya Mas Imigrasi Punya Catatan Semua Mas Tapi Kalau Dideportasi Kalau Di Hongkong Bisa Mas Mas Lagi Ya Bisa Tergantung Alasannya Kalau Di Taiwan Saya Mereka Ya Karena Kalau Di Taiwan Sampai Sudah Bikin Masalah Di Dalam Kalau Kita Di Dalam Dideportasinya Hanya Karena Baru Nyampe Terus Langsung Disuruh Keluar Itu Kan Ya Juga Dideportasi Kalau Kabur Di Hongkong Di Penjara Dulu Saya Nggak Ngerti Karena Belum Ada Yang Nyoba Yang Dan Yang Sudah Nyoba Nggak Cerita Sama Saya Dan Saya Belum Pernah Melakukan Pengalaman Itu Makanya Saya Nggak Berani Jawab Anak-anak Yang sudah Overstay 5 tahun Aja Tak Suruh Coba Silahkan Coba Kalau Berhasil Berarti Bisa Blacklist 5 tahun Selesai Tapi Kalau Nggak Berhasil Ya Sudah Merekanya Nggak Tahu Sudah Dicoba Apa Belum Dicoba Tapi Mereka Nggak Laporan Lagi Sama Saya Kan Repot Saya Kan Soalnya Saya Saya Ini Kan Orang Yang Mau Telepon Yang Mau Saya Ap Kalau Dia Telepon Ngomong Nges Jangan Dimasukkan Di Youtube Ya Sudah Saya Nggak Nelfon Saya Ditelepon Yoh Nggak Saya Angkat Iya Ya Karena Karena Kalau Mas Mas Nggak Mas Nggak Ngasih Saran Yang Maksudnya Jalan Yang Ini Bisa Dilewati Yang Ini Bisa Dilewati Nah Terus Kan Banyak Manfaatnya Buat Yang Awam Maksudnya Mas Yang Belum Tahu Belum Proses Kan Jadi Gini Mas Kadang Namanya Sosial Media Itu Ada Yang Menilai Positif Ya Kan Ada Yang Wah Sandro Ini Ngompori Orang Orang Untuk Ilegal Kan Kayak Gitu Ya Ya Kan Padahal Saya Itu Menceritakan Diri Saya Sendiri Dan Saya Tidak Yang Terjadi Di Dalam Diri Saya Jadi Kan Saya Nggak Menyuruh Orang Tapi Saya Menceritakan Itu Di Konten Ya Kan Nah Kalau Ada Orang Yang Mengikuti Ternyata Dia Nggak Bisa Berhasil Ya Jangan Disalahkan Saya Bener Nggak Saya Ngomong Kayak Gitu Saya Bercerita Hidup Saya Kayak Chef Danco Itu Ceritanya Kayak Gimana Terus Orang Orang Yang Sukses Di Amerika Yang Yang Melompat Dari Apa Namanya Kapal Pesiar Terus Mereka Masuk Secara Ilegal Ke Amerika Ya Itu Kan Cara Mereka Gitu Itu Pilihan Mereka Dan Mereka Menceritakan Masa Lalunya Saya Juga Sama Masa Lalu Saya Juga Begitu Masa Lalu Saya Bertahan Itu Begitu Maksudnya Buat Pengalaman Buat Pengalaman Bagi Yang Belum Pernah Merasakan Itu Yang Kedua Kan Harus Hati-hati Dalam Berjalan Maksudnya Kalau Mau Kerja Keluar Kan Harus Jelas Kalau Tidak Modal Biayanya Banyak Ya Enggak Kadang Jual Ladang Jual Sawak Buat Berangkat Enggak Tanya Di Apusi Uwong Kan Melas Mas Iya Sekali Lagi Mas Sekali Lagi Saya Juga Tidak Bisa Mencegah Tapi Setidaknya Kalau Konten Saya Tertonton Sama Teman Teman Kemungkinan Ketipu Ketipu Itu Mereka Lebih Was Padat Itu Kan Harapan Saya Iya Kan Tapi Kembali Lagi Persepsi Orang Kan Saya Gak Bisa Gak Bisa Memaksa Persepsi Kan Beda Beda Kalau Dari Konten Saya Mau Diambil Positif Ya Saya Terima Kasih Alhamdulillah Saya Bikin Sesuatu Bisa Dibuat Belajar Tapi Kalau Konten Saya Dinilainya Negatif Begini Dan Begitu Ya Itu Bebas Saya Juga Enggak 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 Harus Orang Yang Yang Mengkomentari Saya Itu Bagus Saja Komentari Jelek Silahkan Enggak Ada Orang Keluar Negeri Pasti Di Indunya Enggak Ada Mas Kalau Ada Enggak Mungkin Dia Pergi Keluar Negeri Kan Itu Tetap Ada Kekurangan Mas Pasti Ada Mas Pasti Kekurangan Di Indu Kadang Usahanya Bangkrut Iya Enggak Mas Siap Ya Kan Kasian Kalau Cuma Manisnya Aja Enggak Ada Tanggung Jawab Tengah Sana Ditekan Lagi Enggak Dapat Kerjaan Ya Makanya Aku Telepon Sampaian Biar Gamblang Gitu Maksudnya Ceritanya Temen Itu Saya Rasapi Saya Pelajari Terus Gue Matang Ini Aku Telepon Sampaian Gamblang Sampaian Siap Gak Gurk Jari Ini Jari Ini Betul Betul Saya Jari Ini Weng Sing Tahun Anggine Kan Kalau Nasib Itu Kan Kalau Nasib Orang Itu Berbeda Beda Rezikinya Orang Berbeda Beda Siap Wih Bantuan Ini Yang 55 Juta Uang Sudah Ditransfer Mas Temen Aku Yang Banget Pertama Itu Kan Awal Mulanya Kan Mau Kayak Yang Terakhir Ini 55 Juta 55 Juta Langsung Transfer Tahun Beres Eh Gak Tahunya Ada Orang Lain Yang Di Hongkong Itu Telepon Dia Cuma Paspor Sendiri Cuma Itu Habis Paspor Ready Sendiri Kan Kalau Paspor Ready Dia Nanti Transfer 15 Juta Kalau Udah Dihampe Wakau 15 Juta Itu Udah Dihampe Sama Yang Nyalur Itu Mas Siap Sudah Dihampe 15 Juta Terus Sananya Di Sosan Mokok Itu Bayarnya 4 Juta Lagi Itu Tidak Terlalu Parahan Yang Parah Lagi Kalau 55 Juta Itu 55 Juta Itu Terbang Terlalu Belum Kerja Disana Juta Asline Asline Gini Mas Asline Kita Juga Tidak Ngerti Yang Ketipu Itu Bener Bener Dia Tau Ditipu Atau Ya Sudah Sekarang Udah Belangkat Aja Dulu Nanti Disana Kita Gampang Ada Yang Kayak Gitu Karena Begini Mas Ceritanya Orang Orang Yang Tertipu Udah Nyampe Di Hongkong Dia Ngerekam Terus Dia Cerita Cerita Habis Itu Dia pulang Dia itu Nipu Lagi Paham Nggak Jadi Penipuan Ini Rantainya Nggak Putus Soalnya Korban Korban Yang Berikutnya Yang Polos Polos Kalau Yang Sudah Nonton Konten Saya Kayak Sampean Nak Mikir Ya Yang Nggak Ngerti Ngerti Itu Budal Terus Nipu Kan Can Terus Gitu Jadi Kayak Multi Level Nah Itu Mas Bro Makanya Jahat Banget Sindikat Itu Jahat Banget Berarti Kalau Di Makau Penyalur Agensi Indonesia Belum Ada Mas Kemarin Gagal Perundingan Perundingan Pemerintah Indonesia Sama Makau Itu Gagal Gagalnya Di Apa Mas Diplomasi Hubungan Antar Negaranya Jadi Aturan Aturannya Ada Yang Tidak Tersepakati Antar Negara Ya Maksudnya Kan Kalau Sudah Dibuka Cabangnya Kantor PT Itu Ada Kan Lebih Mudah Gak Ada Mas Makanya Gak Deal Yang Parah Yang Parah Itu Yang Belum Pengalaman Gak Berangkat Tajanya Gak Kerja Habis Harus Tampak Taruh Sopo Lagi Kono Ya Pasti Paling Banyak Nelfon Youtuber Kita Jadi Sasaran Ya Gak Apa Tapi Intinya Saya Gak Bertanggung Jawab Saya Gak Harus Bertanggung Jawab Dengan Hidupnya Teman Teman Yang Merasa Tertipu Ya Orang Penyalurnya Bukan Sampaian Makanya Makanya Saya Kadang Kadang Wismas Sampai Sampai Bayar Piro Oh Tidak 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 Saya Bukan Penyalur Ragen Abal Abal Saya Bilan Gitu Bahaya Dikebru Iwangake Saya Nanti Tapi Kalau Ada Ejen Kemarin Saya Sempat Datang Ke Ejen Juga Yang Jaga Anjing Gitu Saya Sempet Jaga Anjing Habis Itu Saya Samperin Jadi Ketika Saya Samperin Ternyata Memang Ada Ejennya Jadi Ejennya Ada Yang Di Hongkong Nanti Alamatnya Samen Tak Kasih Samen Coba Hubungi Tapi Bahasa Kantonis Samen Coba Kalau Bahasa Mandarin Ada Itu Ada Ada Nanti Tak Kasih Samen Tapi Jaga Anjing Ya Intinya Gini Semuanya Samen Mau cari Info Ya Udah Ditampung Dulu Ditampung Dulu Kalau Jadi Rezeki Samen Samen Tadi Bilang Kalau Rezeki Ya Kita Kan Berusaha Kan Kayak Gitu Rezeki Orang Beda Siapa Tau Kan Saya Tau Sampean Ternyata Sampeannya ISO Dia Butuh Samen Ngomong Oke Proses Nah Kalau Bisa Kalau Keluar Itu Enggak Mas Enggak Keluar Biaya Banyak Itu Enggak Keluar Mas Karena Kerjaan Ada Jadi Potong Gaji Mohon Maaf Ini pengalaman Saya Di luar Itu Tidak Semanis Yang Kita Bayangkan Saya Dulu Mas Waktu Ke Taiwan Itu Harap Banyak Banyak Kerjanya Kerjanya Enak Di sana Sabtu Minggu Libur Enggak Tahunya Mas Saya Kayak Di penjara Kayak Ikut Promosa Tau Enggak Mas Ini pengalaman Mas Sabtu Minggu Enggak Libur Itu Tidak Tidak Jangan Lenggu Jam Jangan Mati Hari Hari Besar Itu Kerja Tidak Ada Istirahatnya jam 10 malam itu kalau keluar dari mes harus nyampe mes lagi kayak di penjara saya mas itu kuat 2 tahun saya tapi itu saya lepas ya ini kan buat pengalaman katanya di luar enak kalau bisa kan gak usah pakai biaya kalau keluar itu ya pakai biaya tapi ya sewajarnya aja kalau camen cerita kalau camen cerita susah saya malah membambung di hongkong di hongkong saya membambung camen ke rumba ini hongkong ya loh enggak saya turis dulu istri istri saya udah duluan di hongkong 20 tahun ketemu saya istri saya 14 tahun 13 tahunan saya kenalnya ya di hongkong saya kenalnya di hongkong sama dia bukan saya dari indonesia terus dibawa ke hongkong sama dia enggak 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 dong saya berjuang sendiri saya tidur saya tidur di Victoria Park saya tidur di lapangan panas hujan saya nguli di apeki kalau are-are perdua ya mas jadi kalau masalah sampe kan jelas pekerjaannya ada gajahnya ada saya enggak enggak tentu ada kerjaan ya dikerjain karena memang saya ke hongkong kan bukan cari uang saya ngetes awak waktu itu saya nyoba-nyoba ke Jepang bertahan 3 bulan lumayan dapat duit 45 juta terus habis itu keluar terus ngetes lagi hongkong harusnya saya pinginnya ke Australia waktu itu dana enggak cukup cukupnya cuman ke hongkong itu pun cuman punya duit 5 juta yaudah coba ke hongkong ya alhamdulillah sampe sekarang bisa mondar-mandir peralaman kan tetep ada yang pahit itu kan oh pahit itu mas di awal-awal itu pahit gitu ya kan mereka itu gambarannya begini di hongkong banyak mbak-mbak nanti bisa numpang hidup sama mbak-mbak saya kemarin kan juga bikin konten itu yang istrinya datang di hongkong terus dia nyusul terus suaminya juga awalnya ex Taiwan terus nyusul juga di hongkong ya aku bilang enggak ada masalah ya mereka tetep enak sudah ada istrinya kan kalau saya tidur di lapangan Victoria Park ada saksinya masih hidup sekarang juga masih di hongkong mantan bosku jamu masih ada saya kerja sama dia jualan jamu keliling di hongkong jamu-jamu kuni rasem beras kencur kunci suruh saya jualan iya mas tonton lesamen gak nonton konten saya tonton konten saya mas karena yang tak googling waktu dulu itu yang terkenal di Victoria Park ya cuman penjual jamu ini tadi barusan neyel-neyelan aku sama dia gara-gara mau transfer duit aku dibentak-bentak ya tak sikat lagi kan aku sedut anak buahmu kue nek ngomong alon-alon kue ngongkong aku jadi ya situasi dan keadaan bisa terbalik dulu dulu saya jadi anak buahnya sekarang juga kalau dia ngomong harus pikir-pikir lagi jangan bentak-bentak saya mas saya mau zoom sama teman-teman materinya terlihat materinya agak berat ini soalnya soalnya materinya adalah sosial media membantu kita dalam berbisnis jadi saya saya mau zoom terima mohon maaf kalau memotong pembicaraan kita yang lagi asik nanti kita bahas lagi selanjutnya sampai nada waktu pagi-pagi atau siang-siang boleh kalau malam saya zoom sama teman-teman kalau mau ikutan zoom boleh kalau mau ikutan zoom download aplikasinya zoom kita bisa gabung ngobrol-ngobrol di komunitas youtuber hongkong mas bro itu aja ya mas bro jangan lupa ya tak kirim nanti tak kirim tak kirim kesampaian ya mas terima kasih ya sehat selalu ya matur sembandun assalamualaikum 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 oke teman-teman ini senang aku cowok dia survei-survei dulu sebelum melangkah karena temannya ada yang ketipu 55 juta mudah-mudahan kalian terhindar dari orang-orang yang berbuat jahat kalau punya uang kantongi sendiri kalau gak mau kantongi sendiri bagi-bagi sama saya ngopi bareng kita cerita ini nabi-nabi keep stay tune my youtube channel and see you next video bye-bye